Ya, kerap muncul setiap pemilu, isu terkait hak asasi manusia atau HAM seolah menjadi alat untuk menguji komitmen para capres-capres dalam menuntaskannya. Apakah dalam pemilu kali ini akan ada titik terang dalam pengentasan pelanggaran HAM atau isu ini hanya akan menjadi ritual 5 tahunan saja? Nah, kita akan membahasnya lebih dalam bersama Koalisi Masyarakat Sipil, ada Mas Al-Araf dan juga Jurubicara TKN Prabowo Gibran, Mas Hasan Hasbi. Selamat sore, abang-abangku. Selamat sore. Saya ingin ke Bang Araf dulu. Bang Araf, ini seperti apa ini? Apakah isu HAM ini... Selamat sore, Pak. Ya, Bang, saya ingin bertanya kenapa kembali menyuarakan terkait dengan pemberantasan atau penuntasan pelanggaran HAM masa lalu? Ya, terima kasih, Mas. Pertama, saya ingin menyampaikan hari ini korban, keluarga korban, aktif isam, dan sebagian ada pejabat manusia menyampaikan... Ini yang dari TKN, Hasan Hasbi ya, bukan Fahmi Bahmid ya? ...debat kakak dan suatu manusia. Oke. Topik dalam perdebatan komitmen Presiden. Kenapa? Karena sampai sekarang kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya kasus milahan orang, belum juga kunjung selesai. Dan upaya memperjuangkan. Ini dilakukan setiap minggu, Mas, melalui aksi kamisan. Jadi, upaya memperjuangkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu bukan musiman, tapi kita kerjakan setiap minggu. Kalau ada orang yang bilang dikatakan musiman, mungkin dia tidak pernah ikut demo aksi kamisan. Nah, oleh karena itu, salah kemudian mereka menganggap apa yang kita lakukan adalah satu hal yang hanya dilakukan pada saat momentum-momentum bunuh saja. Itu tidak. Itu pertama ya. Yang sampai Kamis kemarin saya masih otasi di depan aksi kamisan, dan itu terkait dengan pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya kasus milahan orang. Yang kedua, Mas, kenapa pada era pemilu di 2014, 2019, 2024, kita korban ataupun bagian aksi manusia terus memenyuarakan ini. Karena pada akhirnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu membutuhkan political will, Mas. Political will yang dari Presiden itu akan menentukan arah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dulu pada tahun 2014, ketika Jokowi melawan Prabowo, kita berharap bahwa political will dari Jokowi untuk menyesaikan itu bisa dilakukan untuk menyesuaian kasus pelanggaran HAM berat. Ternyata, nyatanya Pak Jokowi tidak menepati janjinya, walau tahun 2014 dia berjanji untuk menyesaikan itu. Nah, oleh karena itu, dalam setiap politik elektoral, kita akan terus menagi itu menjadi komitmen semua kandidat presid. Dan kita terus menyuarakan tentang isu-isu tersebut, terus ada keadaan 9 orang secara paksa. Kenapa? Karena pemilu itu bukan sebatas pesta, Mas. Pemilu itu pada akhirnya menurutkan masyarakat untuk menilai calon kandidat presidennya berdasarkan integritas dia, moralitas di dia, dalam isu hukum dia, dan juga berdasarkan rekam jejak dia. Kalau ada kandidat yang rekam jejak yang bermasalah dalam konteks kakasasi manusia, dan juga oleh korban dan pergiatan, dia terlibat dalam sebuah penghilangan orang secara paksa, seperti misalkan dugaan-dugaan terhadap Pak Prabu Subianto yang disampaikan oleh korban dan kelompok aktivis, maka itu sesuai yang saksa saja dalam konteks politik elektoral 2004. Karena beragam fakta banyak menyebutkan hal itu. Pemecatan dari makam-makam militer, laporan komnasam, rekomendasi pembentukan pengadilan HAM oleh DPR, itu sudah banyak sekali. Sehingga dalam konteks itu, upaya masyarakat untuk menyampaikan kritik dan sikap kritis sehadap kandidat presiden yang diduga terlibat dalam pelanggaran namrat, itu adalah bagian dari kewajiban warga negara untuk mengkritisi kandidat presidennya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak terlibat dengan persoalan hak-masyarakat manusia, dan pemimpin yang tidak terlibat dalam soal-soal itu, isu penghilangan atau penculikan. Oke, meskipun sampai saat ini, menurut Mas Araf, sampai saat ini pemerintah apakah sudah mulai menyicil untuk menyelesaikan isu pelanggaran HAM atau cuma bergerak di tempat saja, Mas Araf? Sampai saat ini pemerintah tidak menunjukkan political will yang baik untuk menyelesaikan kos pelanggaran HAM. Ini ada keputusan presiden untuk menyelesaikan kos pelanggaran HAM masalah lewat non-judisial, tetapi itu tidak memberikan satu komisien non-judisial yang komprehensif, karena dia tidak dibangun dalam regulasi undang-undang komisien kebenaran rekonsiliasi yang kuat. Dia juga tidak memiliki substansi yang matang dan mapan secara komprehensif untuk menyelesaikan itu. Dan itu bukan jawaban dari keadilan korban. Tentu keadilan hanya bisa diwujudkan dalam ruang-ruang peradilan. Dan menurut saya, saya itu belum tuntas. Komnas HAM sudah melidiki tentang kasus pelanggaran berat masalah lalu semanggir, terisaktif, pengilangan orang secara paksa. Dan undang-undang nomor 39-99 memberikan kekurangan komnas HAM untuk melakukan penelidikan, penelidikan, dan lain sebagainya. Dalam kasus pengilangan orang secara paksa tahun 2006, Pak Prabowo kan dipanggil oleh Komnas HAM tapi tidak hadir dalam proses hukum itu. Dan itu disampaikan oleh Bontok Komnas HAM pada tahun 2016. Sehingga pertanyaannya adalah apakah seorang kandidat presiden yang tidak mau hadir dalam satu proses hukum itu kemudian menjadi masih layak dalam proses pertarungan Bukil Pres 2024 nanti? Itu tentu pertanyaan korban. Itu pertanyaan juga pegiatan manusia. Jadi menurut saya, persoalan ini yang tidak ada sampai sekarang akhirnya membuat jadi beban sendiri terhadap mereka yang diduga kuat terlibat dalam kasus pelanggaran hamba atau setelah lalu. Coba andaikan sejak lama mereka hadir dalam satu proses hukum yang dipanggil oleh Komnas HAM, oleh segala macam, proses peradilannya ada, dibentuk. Tentu akan ada jawaban. Seperti dalam kasus Tanjung Priuk, walau putusan akhirnya kemudian tidak memberikan kekuasaan buat korban, tapi proses hukum itu terjadi dan peradilan dibentuk. Dalam kelas penuh secara paksa, nggak ada. Dipanggil tidak datang, rekomendasi DPR untuk membentuk pengadilan HAM, presiden tidak membentuknya, sehingga ini menjadi tergantung-gantung. Akhirnya menjadi beban sendiri buat kandidatnya itu sendiri yang mau maju di 2024. Dalam kontes itu, kalau kemudian dalam proses pemilu ada yang mempengaruhi isu, itu tentu itu sesuatu yang sah dan wajib. Dan dalam politik elektoral, seluruh warga negara wajib untuk membuat, mengkritisi track record kandidat yang ada ke dalam publik, supaya publik tahu bahwa kandidat yang kita pilih pemimpin yang baik adalah yang seperti ini, dengan track record seperti ini. Gitu, mas. Baik-baik. Bang Hasan, silakan dengan responnya Bang Hasan. Yang mana yang mau direspon? Terkait dengan bahwa masih ada kasarannya pelanggaran HAM masa lalu yang masih menempel di Pak Prabowo. Ya, kalau Pak Prabowo-nya sendiri mungkin sudah sangat terbiasa dengan tuduhan-tuduhan ini kan. Ini kan tuduhan sudah 25 tahun dialamatkan kepada Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo selama 25 tahun terakhir, itu kan baru 4 tahun terakhir berada dalam kekuasaan. Dan selama 21 tahun sebelumnya, Pak Prabowo itu berada di luar kekuasaan. Sebetulnya, bukti-bukti bisa mengarah kepada beliau sangat mudah bagi presiden, 5 presiden sebelumnya, dari Pak Habibie, Ibu Mega, Pak SBY, Gus Dur, Pak Jokowi, untuk membawa Pak Prabowo ke meja hijau. Ya, ke dalam pengadilan. Buktinya, nggak ada satupun dari 5 presiden itu yang bisa membawa Pak Prabowo ke pengadilan. Itu kan bagi kita, apakah negara sekuat dan sebesar ini nggak mampu cari bukti-bukti? Atau memang buktinya nggak ada? Atau teman-teman civil society ini memaksakan sesuatu yang memang nggak bisa diarahkan kepada beliau langsung? Ini pertanyaan. Kalau 5 presiden sebelumnya, itu tidak bisa membawa Pak Prabowo ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan ini, sekarang tanya deh, Mas Ganjar mau apa habis ini? Jangan coba soal tuduhan ke Pak Prabowo yang dialamatkan. Sekarang tanya, Baik, Mas Anies mau apa setelah ini? Kalau dia terpilih jadi presiden, Pak Prabowo mau dia apain? Mas Ganjar tanya juga, kalau dia terpilih jadi presiden, Pak Prabowo mau dia apain? Biar pendirian moralnya sama-sama kuat nih. Pak Mahfud juga boleh dipertanyakan sekaligus, ngapain dulu tahun 2014 jadi ketua tim suksesnya Pak Prabowo? Apakah ya dulu jadi tim suksesnya pelanggar HAM atau gimana? Atau tahun 2014 menurut Pak Mahfud, Pak Prabowo bukan pelanggar HAM dan kemudian sekarang baru jadi pelanggar HAM? Atau gimana? Saanis ketika maju 2017 didukung oleh Pak Prabowo apakah merasa Pak Prabowo bukan pelanggar HAM lalu tahun 2024 merasa Pak Prabowo pelanggar HAM? Pendirian moralnya harus fair. Semua harus kita jajal. Kalau buat saya, saya sekarang mau tanya pendirian moral dua capres lain. Silahkan teman civil society tanya sama mereka. Tanya sama Mas Ganjar, Pak Prabowo mau mereka apain? Tanya sama Mas Anies, Pak Prabowo mau mereka apain? Buat saya sederhana itu aja. Kalau Pak Prabowo kan sudah biasa dengan tuduhan-tuduhan seperti ini dan sudah ternyata bahwa tiga kali Pak Prabowo menjadi calon presiden nih dengan tahun 2024 dan isu itu pasti akan ada aja terus. Dan menurut kita memang ini gorengan-gorengan menjelang pemilu memang karena maratnya isu ini memang menjelang pemilu aja. Kalau nggak ada pemilu mungkin masih ada aksi tapi nggak jadi isu besar. Karena nggak dikapitalisasi untuk kepentingan kepentingan politik. Mungkin itu menurut saya. Baik, tahan dulu Mas Aram dan juga Mas Hasan ini kami akan putar dulu pernyataan Suciwati, istri Mendiang Munir dalam konferensi pers-kualisi masyarakat sipil menanggapi... Saya boleh menanggap ini nih sebentar. Tahan dulu Bang, tahan dulu Bang. Nanti kita menanggapi pernyataan kubu Prabowo Gibran. Lagi ada tuh mantan Komnas yang ngomong Prabowo bersih. Kamu tahu dari mana? Emang pernah Prabowo dibawa ke pengadilan? Lari ke Jordania dia. Jadi apa yang mau dibuktikan dari situ? Nggak pernah ada. Lalu kemudian viral, lagi-lagi diwiralkan diskusinya antara suami saya Munir dan Fadlizon yang menyatakan bahwa katanya di highlight Prabowo tidak bersalah. Yang benar aja. Bukan di situ intinya. diintinya adalah satu. Kalau Prabowo merasa tidak bersalah karena dia secara struktural dia disuruh misalnya karena diatasannya adalah Soeharto waktu itu. Kemudian ada Wiranto. Jadi orang-orang ini harus dibawa juga ke pengadilan. Dia bisa harusnya menjadi saksi. Tapi itu kan tidak pernah terjadi. Baik. Tadi kayaknya Bang Araf ingin merespon. Betul Bang Al-Araf? Pertama begini ya Mas ya. Siapapun presidennya baik sejak era mega sampai sekarang sampai kapanpun ke depan Mas. Sepanjang kasus penghilangan dan penculikan dan pengerangan berat masa lalu tidak diselesaikan kita akan terus menanggih itu. Kalau Anda bertanya kenapa itu tidak selesai. Bukan karena buktinya yang tidak kuat. Buktinya sangat kuat. Laporan Komnasah yang saya baiknya Anda baca menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran hambret dalam kelas 9 tahun secara paksa. Dan Pak Prabowo Subianto dipanggil 2006 tapi tidak datang. Proses hukum terambat oleh kejaksaan. Karena political will yang tidak ada. Andaikan presiden memperintahkan kejaksaan tentu akan proses berjalan. Poinnya adalah kita tidak melihat siapapun presidennya sejak 98 sampai sekarang. Siapapun kita akan menagih janji. Tapi itu bukan berarti buktinya tidak ada. Anda jangan menyatakan bahwa buktinya tidak ada. Kecuali Anda memang anggota Komnasah baru Anda boleh menyatakan buktinya tidak ada. Komnasah sudah melakukan penelidikan dan menyebutkan telah terjadi pelanggaran yang berat dalam kejaksaan secara paksa. Dan itu bukti nyata. Kerja Komnasah bukan satu dua hari. Berbulan-bulan dan sudah menyimpulkan itu. Sekarang berkasnya ada di Kejaksaan Argo. Itu poin pertama. Dan Pak Prabowo pernah dipanggil tapi tidak hadir. Yang kedua adalah keputusan Mahkamah Militer itu yang memecat Pak Prabowo. Ya kan? Itu juga menjadi bukti bahwa ada persoalan terkait apa alasan kandungan keterlibatan dalam khusus menjolikan aktivis. Jadi itu dua bukti yang kuat. Yang ketiga apa? Anda baca rekomendasi DPR tentang kasus kehilangan orang secara paksa. Bahwa pemerintah harus membentuk pengadilan orang secara paksa. Itu juga bukti. Saya tidak dengar suara sama sekali. Bukti menjadi nyata kasus kehilangan karena paksa itu jadi. Dan oleh karena itu kalau ada yang bilang buktinya tidak ada saya minta Anda ikut aksi kamisan bertemu dengan korban dan berkara di depan mereka bukti tidak ada. Saya minta kalau Anda jentel Anda datang ke aksi kamisan. Ini bangun oleh para aktivis demokrasi yang hilang mas. Kenapa kita menyampaikan hal ini? Karena kita punya hutang sejarah kepada mereka-mereka yang hilang pada 1998 ketika rezim ordebat keras mas. Tidak ada yang berani. Mereka berani. Mereka merupakan perubahan pejuang reformasi menjadi kewajiban kita untuk terus menyuarakan siapapun presidennya kita harus menyuarakan. Kalau presiden dan pemerintah tidak menyelesaikan hal itu masalahnya bukan tidak ada bukti mas. Saya tidak dengar soal sama sekali. Yang kedua ya mas ya saya ingin mengatakan ya kalau tadi Anda katakan ditagih semua kandidat presiden justru debat malam ini saya meminta ada isu penculikan pengilangan orang ditanyakan semua ketiga kandidat itu. Saya minta Kapil bertanya bagaimana semua kandidat presiden terhadap menculikan. baik Bang Asan terkait dengan masih kekehnya. Saya tidak dengar suara sama sekali. Bang Asan masih tidak mendengar suara kami? Halo Bang Asan Bang Asan Bang Asan apakah mendengar suara saya? Halo Sindu Bang Asan kita coba akan mencoba memperbaiki jaringan kami dengan Bang Hasan Hasbi. Oke Bang Araf terkait dengan apa namanya ini pasti sinyal sini lah pemelaan dari Kubu Prabowo seperti itu terkait yang tadi sudah di ungkapkan oleh Bang Hasan sendiri bagaimana kira-kira kawan-kawan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk bergerak di pemilu ini? Ya begini Mas pemilu itu bukan hanya sebatas PPSTAK pemilu itu tempat kita memilih kandidat presiden tentu sebagai rakyat kita ingin memilih kandidat presiden yang punya integritas baik tidak terkait dengan punya moralitas yang baik oleh karenanya kita harus menilai dan memiliki dengan rekam jejak ini bagian dari pendidikan politik terhadap masyarakat agar masyarakat tercerahkan untuk pemimpin yang seperti ini nah mereka yang terlibat dengan dugaan kos panggaraan hamrat masa lalu terlibat dengan dugaan persoalan korupsi dan lain sebagainya itu menjadi sah untuk kita suarakan persoalan dalam perspektif hak asasi manusia mereka mereka yang terlibat dalam dugaan dengan berat masa lalu tentu harus menyelesaikan tanggung jawab hukumnya dulu jangan baik bang hassan iya nampaknya kita memiliki masalah dengan koneksi ini mas hassan masih bersama kami mas al-araf kedengaran gak saya gak dengar sama sekali loh tadi itu sepanjang masa sekarang sudah dengar mas hassan ya sekarang oke saya ingin ke bang hassan bang hassan ini terkait dengan semua tuduhan yang memang masih dialamatkan ke pak prabowo terkait dengan pelanggaran hamass lalu sendiri apa yang disiapkan oleh pak prabowo dan bagaimana langkah beliau terkait dengan untuk menuntaskan pelanggaran hamass lalu tersebut ke depannya ini saya kan gak dengar tadi ya sepanjang alarak tadi ngomong apa saya gak dengar tetap saya mungkin nebak-nebak aja ini jadi begini teman-teman civil society ini juga harus ngerti harus marah ke siapa ya kalau mau marah marah ke siapa anda mau marah sama pak prabowo atau anda marah sama pemerintahan kan yang mengadili soal-soal pelanggaran ham ini bukan civil society yang mengecilkan harusnya pemerintah dan sampai sekarang pemerintah tidak bisa mengadili pak prabowo sama sekali khusus untuk pak prabowo ya sama yang lainnya kita tapi khusus untuk pak prabowo kan gak ada diadili sama sekali gitu kalau menuding-nuding ya terserah aja tapi menurut saya harus jelas dulu nih mau marah sama siapa kalau anda marah sama pak prabowo pak prabownya belum pernah diseret ke meja hijab anda marahnya marah sama lima presiden sebelumnya kenapa gak diseret pak prabowo ke meja hijab persoalan pak prabowo datang gak datang kan bisa dipaksa kalau mau atau pak prabowo selama ini ada di luar pemerintahan kok nah itu jadi menurut saya ini nah kalau untuk ke depan itu kita ikut apa yang dilakukan oleh pak jokowi pak jokowi pengen mengutamakan penyelesaian ada pengakuan kalau maka masasal pak prabowo dipaksa sama loh iya tapi kan bisa dipaksa itu kalau mau itu kan bisa dipaksa dipaksa seperti itu ya maksudnya ya orang pemerintahan waktu itu kalau kalau mau marah itu harus jelas mau marah ke siapa ya kalau kalau pak prabowo kan orang yang dituduh gitu orang yang dituduh dan belum pernah dibuktikan juga sampai sekarang kan gitu ini menurut saya hal ini juga harus payah ya nah tadi saya mau bilang kalau pak prabowo pasti mengikut apa yang dilakukan oleh pak jokowi kalau pak jokowi sudah mengakui pelanggaran-pelanggaran ham berat di masa lalu maka itu juga akan diakui oleh pak prabowo kalau pak jokowi kalau pak jokowi ingin menyelesaikan kasus-kasus ham pelanggaran ham berat masa lalu dengan cara non-judisial maka pak prabowo juga akan menutup maka itu tapi kalau ada fakta-fakta ada bukti-bukti untuk penyelesaian judisial juga itu pasti diduk itu tegas pak prabowo ngomong gitu jadi kalau ada fakta-fakta dan bukti-bukti untuk penyelesaian judisial itu pasti diduk nah ini ini yang jadi catatan cuman saya saran aja sama teman-teman ini perdebatan ini kan juga relatif menurut saya kenapa orang yang menjadi korban di masa orde baru itu juga sekarang banyak yang bersama pak prabowo baik yang masuk penjara yang diculik yang ditahan dan segala macam itu ada bersama pak prabowo sekarang jadi menurut saya perdebatan antar civil society ini juga akan menjadi perdebatan yang yang 50-50 juga menurut saya oke karena banyak orang yang banyak orang-orang yang apa yang kemudian dipersepsikan menjadi lawan dan musuh orde baru pada waktu itu kemudian sekat sama pak prabowo jadi itu saja menurut saya baik-baik terima kasih bang al-araf dan juga bang hassan hasbi telah bergabung halo terima kasih telah bergabung bersama kami pada sore hari ini kita tunggu nanti bagaimana jalannya debat perdana capres dan cawapres pada malam hari nanti selamat sore abang-abangku selamat menikmati